Pemirsa kepolisian Resor Sukabumi Kota menetapkan ER sopir bus menjadi tersangka dalam insiden tewasnya satu orang warga saat pelepasan calon jemaah haji di gedung juang 45 selasa kemarin. ER diduga melakukan kelaylayan saat mengemudikan bus yang dibawanya sehingga menjerempet pagar tersebut. Pasca insiden tewasnya satu orang warga saat pelepasan calon jemaah haji di gedung juang 45, Porle Sukabumi Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan. Pihak Porle Sukabumi pun menetapkan ER sopir bus nuansa ilham menjadi tersangka. Dalam insiden tersebut diduga disebabkan oleh kelaylayan sopir bus. Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan saksi dan bukti rekaman video detik-detik saat kejadian kecelakaan. Porle Sukabumi Kota AKBP Susatio Purnomo Condro mengatakan sopir bus yang mengemudikan bus cadangan tersebut. Posisinya berada di paling belakang ketika tujuh kendaraan lainnya berhasil keluar dari lokasi tersebut. Namun posisi bus terakhir yang dikemudikan tersangka, salah perhitungan sehingga akhirnya menabrak mahkota atau pilar tembok dan menewaskan satu korban serta melukai empat korban lainnya. Dapat diduga bahwa supir tersebut lale atau ceroboh. Dari beberapa keterangan, terangan para saksi, juga dari beberapa video yang beredar di masyarakat, kami merekonstruksi bahwa kejadian tersebut setelah tujuh bus lain yang berada di depan itu bisa melewati pagar ini, ternyata bus yang terakhir itu mengambil, salah perhitungan mengambil terlalu ke kanan, kemudian menabrak pagar dan pagar tersebut menarik mahkota daripada pilar pagar tersebut dan jatuh. Dan di lokasi yang meninggal dunia itu akibat tergencet oleh pagar mengenai kepala dan empat lainnya itu akibat tertimpa dari mahkota pagar tersebut. Tersangka melanggar pasal 310 ayat 4, Junto pasal 310 ayat 2, UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ini kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam insiden tersebut, polisi mengemankan barang bukti bus nuansa ilham.